We welcome you to the Dreaming Country, News.com Ya kembali lagi di News.com Secara khusus kami mengingatkan Anda untuk mengirimkan karya-karya dalam bentuk apa saja Baik itu video musik, karikatur, tentunya untuk hoodnews.com yang pertama Semuanya itu akan jatuh tempo pada tanggal 14 Agustus ini Untuk AAFND, ada yang mau ditambahkan? Silahkan Sekali lagi secara serius kami mengajak untuk tahun yang kedua Mahasiswa dan anak-anak muda yang mau ikut serta dalam News.com Atau Republik Mimpi silahkan mengajukan CV Anda ya Kemana Pak Iwel? Bisa di SMS melalui 0817 05x50 Atau email ke republik underscore mimpi at yahoo.com Atau kirim ke PO Box 9310 JKT DK 13093 Nah ini bener-bener Dependi cari pembawa acara, tapi mau cari jodoh ini Jangan gampang curiga Gus Betul itu Terima kasih Jadi nanti gantian sama Anya, Olga, De Iwel, Dependi saya atau yang lain-lainnya Untuk jadi pembawa acara Iya, nah soal jodoh Dependi nggak usah dicari Pasti nggak dapat-dapat Oke Pak Presiden Bagaimana nih kaitannya mengenai perkembangan berita politik mutakhir ini ya? Iya secara khusus saya ingin tahu Gus Pur Apakah Gus Pur tahu bahwa partainya Pak Wapres ini diam-diam melakukan cipika-cipiki Dengan partainya Mbak Megakarti Pak Presiden Kalau buat saya gitu-gitu tuh gampang aja Artinya gini loh Mau cipika-cipiki ke mau cipinang-cipinang ke Saya nggak ada urusan Yang penting saya yakin 2009 yang menang partai saya Ya, baiklah mungkin Pak Wapres Bisa tidak menjelaskan Apa makna dari pertemuan Medan Pertemuan Palembang yang diartikan cipika-cipiki Antara dua partai itu Don't worry brother Itu cuma pertemuan silaturahmi Sebagaimana dikatakan oleh Pak Surya Paloh Ini adalah gerakan moral untuk mempercepat perbaikan partai politik Cik 1,2,3 Cik 1,2 Makanya that's why Dinyatakan bahwa kondisi partai politik pada saat ini sudah memasuki tahap lampu kuning Eh, Saudara Oplosan Slide-nya bisa ada di sini Anda itu kalau bicara masalah lampu jangan sembarangan ya Warna kuning itu partai saya itu Mungkin Dependi yang bisa menjelaskan Tentang calon perseorangan Juga fenomena dari cipika-cipiki dua partai dosa itu Ya paling tidak Kalau kita ambil sisi positifnya saja Kan memang ada Desakan dari luar Yang disebut external stimuli Dengan membuka calon perseorangan Karena itu Bisa saja partai-partai sekarang mencoba melakukan gerakan moral untuk memperbaiki dirinya dari dalam Jadi forum silaturahmi seperti itu bisa dilihat sebagai forum untuk memperbaiki diri dari dalam Kira-kira seperti itu Pak Presiden dan Bapak Wakil Presiden perlu saya laporkan kita beralih ke masalah yang lain Bahwa bersama kita sekarang sudah hadir rekan-rekan dari Serikat Pekerja Angkasa Pura 1 Nah mereka ini sebelumnya sudah pernah tampil di news.com Untuk menceritakan penderitaan mereka Sekembalinya dari acara ini Bukannya mendapatkan perhatian dari para direksi Tetapi Mereka malah dilaporkan ke polisi Dengan tuduhan Mencemarkan nama baik Mas Kusno kayaknya ingin menambahkan Oh cek 123 To be honest Apa yang diajukan oleh teman-teman ini merupakan bukti penderitaan rakyat Dan bagaimana penguasa sekarang masih membela teman-temannya sendiri Malah penegak hukum juga terlihat berpihak However Sedara oplosan Walaupun anda However Wherever Sampai wafer segala Sebaiknya begini kita dengarkan dulu penjelasan dari Sedara-sedara kini Apa yang terjadi sesungguhnya Terima kasih kami dari Serikat Pekerja Angkasa Pura 1 Dimana anggota kami bertugas di Bandar Udara Memberikan pelayanan jasa keselamatan penerbangan Tadi sebagaimana Pak Iwal sudah sampaikan Kami tampil disini bulan Maret 2007 yang lalu Kami melihat sisi terang ketika Bapak Presiden Republik Mimpi Berkenan langsung merespon pada waktu itu kepada Menteri BUMN Tapi sayangnya saat ini Menteri BUMN di negara kami Resafal Pak berganti Dan kami belum mengalami sisi terang Tapi justru mengalami sisi gelap Ketika kami diintimidasi Baik internal maupun eksternal Jadi intimidasi internal yang kami terima Antara lain pengurus dimutasi Dikurangi hak-haknya Bahkan juga ada teman kami yang dipaksa keluar Dari Serikat Pekerja Kemudian ditunda kenaikan pangkatnya Salah satu pejabat yang hadir disini pun Langsung dimutasi Pak Tidak lama setelah acara itu selesai Kemudian juga Jadi acara ini berhasil memutasi orang ya Betul Ya jadi Walaupun sebetulnya kami memiliki undang-undang 21-2000 di negara kami Yang ancaman hukumannya adalah Maksimal pidana 5 tahun penjara Bagi siapapun yang menghalangi kegiatan berserikat Gitu Pak Jadi saat ini justru Ketua Umum kami selaku pribadi Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Oleh Direktur Personalia dan Umum Angkasa Pura 1 Padahal dapat kami tegaskan bahwa Apa yang kami suarakan ini Betul-betul murni aspirasi anggota Serikat Pekerja Dan didukung oleh ribuan pegawai Yang sudah membubuhkan tanda tangan Pak Jadi Tapi boleh dijelaskan kali ya Masalah apa yang sedang diperjuangkan itu persisnya seperti apa Jadi kami ada masalah indikasi Kesewenang-wenangan Pak Terhadap pelanggaran perjanjian kerja bersama Lembur kami di Kutakati Fasilitas Kesehatan kami Terindikasi oleh Direktur Personalia dan Umum Kemudian juga ada indikasi Intimidasi yang tadi kami sudah ceritakan Kemudian juga kami berpegang kepada Indikasi Laporan dari Inspektorat Kementerian BUMN Adanya korupsi Indikasi korupsi besar-besaran Di jajaran Personalia dan Umum Angkasa Pura 1 Pak Presiden bersama kita juga hadir Praktisi hukum Bapak Firman Wijaya Oke Tapi sebelum praktisi hukum Bapak Firman Wijaya Yang kita kenal juga sebagai aktivis ya Karena dia banyak membela kasus-kasus Misalnya kasus walhi Saya masih mau tahu Kenapa Anda dilaporkan mencemarkan nama baik Itu karena apa Iya jadi kami sebelum melakukan unjuk rasa Terakhir di kawasan Bandar Udara Juanda 9 Juli yang lalu Itu kami melakukan konferensi pers Untuk memberitahukan kepada publik Karena merupakan tanggung jawab kami Selaku operator keselamatan penerbangan Untuk memberitahu bahwa pegawai resah Dampak-dampak dari pegawai resah Nanti akan diceritakan Pak oleh teman-teman Misalnya Pak Nah ini penting kan bagi kita Mereka boleh resah Tapi ke keselamatan penerbangan gimana Gitu kan Ada yang mau ceritakan Oke Pak Jadi ketika teman-teman kami resah Contohnya saja ketika Sekuriti resah Kemudian konsentrasi mereka akan Tidak fokus Artinya adalah ketika barang itu masuk X-ray Dan kemudian ada senjata tajam Yang lolos satu saja Tidak seperti ini Kalau kita shooting ini kan bisa diulang Kalau mereka nggak bisa Nah ketika barang ini masuk ke pesawat Ini bisa kita bayangkan Ketika digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab Apa yang terjadi Senjata tajam di dalam pesawat Kemudian Kepada teman-teman kami Teman-teman teknisi Yaitu teknisi listrik maupun radio Ketika alat rusak mereka harus segera bergerak Sementara panel-panel itu banyak Kalau mereka tidak konsen Apa yang terjadi bagi mereka Panel-panel Kemudian ketika pesawat mau mendarat Dan panel-panel itu salah Kemudian lampu landasan itu mati Secara tiba-tiba Apa yang terjadi Apakah kita akan mengkorbankan penumpang Tentunya tidak Kita ingin adalah masalah ini cepat selesai Kami bisa bekerja tenang Berkonsentrasi Untuk pelayanan umum Begitu Pak Terima kasih Oke ya Oke jangan kemana-mana Karena kita masih akan mendengarkan Tuntutan-tuntutan selanjutnya Jadi jangan cuma BBM Baru bisa memilih